Pemirsa sebanyak 1.843 warga pinaan pemasyarakatan atau WBP di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara mendapatkan remisi hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Dari total 1.843 yang diusulkan, sebanyak 1.818 berada pada kategori RK1 atau pengurangan sebagian dan 25 WBP untuk RK2 langsung bebas. Penyerahan remisi diserahin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kandau. Membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasuna Lawli, Wakil Gubernur mengatakan rasa syukur hari kemerdekaan menjadi milik seluruh lapisan masyarakat, termasuk para warga pinaan. Lanjutnya, pemberian remisi ini bukan semata-mata diberikan sukarela oleh pemerintah, namun sebagai apresiasi kepada seluruh warga pinaan. Motum ini katanya menjadi motivasi untuk selalu berkelakuan baik, mematuhi aturan yang berlaku, serta mengikuti program yang telah diatur. Terima kasih telah menonton!